Kita bisa menangis lho, lagi BAB Kalau kita sadar ke dalam gitu, aduh harus dengan cara apa? Aku berterima kasih padamu ya Allah Begitu luar biasa Lalu pelajarannya saya takap apa? Oh, makanan saja ada yang diambil, ada yang dibuang Betul gak? Kenapa kita tidak belajar dari makanan? Peristiwa dalam kehidupan pun kan seperti itu Tidak semua harus kita ambil Coba, kalau sampah itu juga diambil oleh tubuh Apa yang terjadi dengan tubuh? Tubuh jadi sakit Karena mengambil yang bukan porsinya Harusnya yang diambil oleh tubuh itu ya sudah Vitamin, nutrisi yang dibutuhkan tubuh diambil Yang tidak, buang Tubuh saja sudah mengajarkan kecerdasan yang sedemikian luar biasa Kenapa kita Dengan kecerdasan kosmik sebagai jiwa Tuhan yang hadir pada diri kita sebagai jiwa Kok kita tidak belajar dari situ? Mana peristiwa yang harus kita ambil? Mana peristiwa yang tidak harus kita ambil? Betul gak? Mana peristiwa yang akan menjadi nutrisi bagi kita? Mana peristiwa yang tidak menjadi nutrisi bagi kita? Kapan itu terjadi? Saat kita belum dewasa Tapi begitu kesadaran kita di titik kedewasaannya Kita akan tahu semua peristiwa dibutuhkan oleh kita Baik yang baik maupun yang buruk sekalipun Betul gak? Iya Ayo Betapa banyak Kita tidak berterima kasih pada orang-orang yang telah membuat kita menjadi besar hari ini Karena kita menganggap mereka hadirnya di hidupan kita Seperti yang kita tidak ingin Padahal siapa tahu Semua kesabaran, kearifan, kedewasan yang hari ini kita miliki Tidak ditumbuhkan oleh orang-orang yang senang kepada kita Justru ditumbuhkan oleh orang-orang yang mungkin tidak senang kepada kita Bukankah mereka begitu berjasa Dan adanya dibutuhkan oleh kita Tapi kan sulit berterima kasih sama mereka Ya? Sulit Para penyair sekelas rumi Sering mengatakan bahwa Tuhan itu adalah ayah semesta Dan beliau mengatakan Tuhan juga ibu semesta Jadi saya menjadi sangat Sangat mengerti kenapa di Injil Ya Tuhan itu menamakan dirinya Bapak Ya kan? Bapakmu yang terlihat dalam tersembunyi Kepadamu akan meluluskan Bapakmu yang terlihat dalam tersembunyi Makanya Ayah semesta itu adalah Tuhan yang berwujud sebagai jiwa pada diri kita Lalu ibu semestanya yang mana? Ibu semesta itu adalah tubuh kita sendiri Ini adalah ibu pertiwi yang kecil Ngerti gak? Makanya ibu pertiwi yang besar yang disana Alam semesta ini Dan alam semesta ini setiap hari kan menumbuhkan Melahirkan Betul gak? Iya Petani cuma nanam padi saja Berikutnya alam semesta sendiri yang menumbuhkan Petani cuma masukin butiran jagung Alam semesta ini yang menumbuhkan Itu kan? Begitu hebatnya semesta itu Karena itu adalah ibu Ibu semesta Nah ibu semesta Dari Tuhan Itu adalah tubuh kita Jadi kalau tubuh ini ibu semesta Berarti tubuh ini kan harusnya melahirkan Terus-menerus melahirkan Ngerti gak? Dan di dalam diri kita juga ada Ayah semesta Ayah semesta kan jiwa kita Nah makanya kenapa di dalam Quran dikatakan Arijal ko wa muna ala nisa Ya Laki-laki itu pemimpinnya wanita Berarti sebetulnya Ibu semesta ini harus dikendalikan oleh Ayah semesta yang ada pada diri kita Yaitu jiwa kita sendiri Kalau ayah semesta ini sudah berperan Sama seperti seorang ayah yang berperan dalam lingkungan keluarga Kalau dia sudah berperan sebagai ayah Maka yang akan terjadi kan keselarasan Keseimbangan dalam keluarga itu Begitu ayah tidak berperan sebagai ayah Apa yang terjadi? Berantakan kan? Betul gak? Sama Disini juga sama Ya tubuh semesta ini kan seperti keluarga Akan berantakan adanya Kalau ayah semestanya tidak berperan Jadi sebetulnya kalian ketemu dengan saya Untuk memperdayakan dua-duanya Ayah semesta dan ibu semesta harus rukun Untuk membangun rumah tangga Rumah tangga semesta di dalam diri ini Begitu tidak ada kerukunan Tidak ada keselarasan antar tubuh dengan jiwa Ya akan terjadikan berantakan Itu yang menyebabkan manusia gampang sekali ya Terprovokasi gampang putus asa Betul gak? Gampang berhenti Kehilangan semangat Itu kan Betul gak? Karena apa? Ayah semesta dan ibu semesta di dalam dirinya tidak berperan Kata ayah semesta Ya ayo kita ketemu dengan Tuhan Kan gitu Apa kata ibu semesta? Ayo Kalau ayah semestanya bilang Mari ketemu Tuhan Ibu semestanya diam saja Kan tidak terjadi Betul gak? Karena pertemuan itu kan perlu dua-duanya Ayah dan ibu perlu menyatu Itu yang disebut dengan pernikahan Itu yang disebut dengan Jabarahma Pertemuan antara Adam dan Hawa Dimana pertemuan? Ya disini Pertemuan antara ayah dengan ibu Ayah semesta bertemu dengan ibu semesta Dalam sebuah pernikahan Betul gak? Iya Itu yang disebut dengan persetubuhan Itu yang disebut dengan Tauhid Itu yang akan melahirkan keseimbangan Makanya yang tidak pernah menikah Ayah semesta dengan ibu semestanya lain-lain Betul gak? Iya Jiwanya kemana? Tubuhnya kemana? Sibuk saja tubuhnya melakukan kepentingan berlian tubuh Tanpa peduli pada kepentingan-pentingan jiwa Kan tidak terjadi pernikahan Apa yang terjadi? Pasti berantakan Pasti berantakan Jadi sebetulnya berantakan Kehidupan seseorang disini Itu akibat dari apa? Tidak pernah terjadi Pernikahan antara ayah semesta dengan ibu semesta Itu yang menyebabkan pertemuan dua lautan tidak terjadi Makanya coba lihat Quran Surat Ar-Rahman Ketika dua lautan saling bertemu Kamu akan melihat Mutiara dan Marzan Betul gak? Iya Dari dalam pengen Tetapi tubuhnya tidak Tidak berbuat Kan tidak terjadi Nah makanya beruntung ya Orang-orang yang tubuhnya masih sehat Ada sodara kita Pengen dari dalam Cuma berlindang air mata Karena tubuhnya tidak bisa lagi Iya Banyak sodara-sodara kita Saya Kalau di Sumatera itu Di Sumatera Barat Kalau hari Sabtu itu pagi Saya sediakan waktu untuk menengok orang sakit Nah sodara-sodara kita banyak Yang sudah tidak bisa berbuat-buat lagi Padahal disininya Keinginannya luar biasa Ingin bertemu Tetapi apa? Tubuh sudah tidak mengizinkan lagi Ini maksud saya Jadi sebetulnya Bodoh ya Kalau orang yang tubuhnya masih sehat Kemudian menyia-nyiakan Saat mengingini dari dalam itu Penuhi Ikuti Itu yang akan membuat Keseimbangan selalu akan terjadi Nah kalau orang yang seimbang itu Seimbang itu kan ada seimbang labil Ada seimbang stabil Hati-hati Itu juga ada levelnya Kita sudah seimbang Tapi seimbangnya seimbang labil Ada yang seimbang tapi seimbangnya seimbang Stabil Gitu Gampang Menceritakannya sangat mudah Mobil-mobil produk Eropa Titik beratnya itu lebih bawah Makanya kalau kita pakai mobil-mobil mereka itu Ampek Makin kencang kita nyetir Kayaknya cengkraman ban itu ke aspal itu makin kuat Karena pusat beratnya turun Beda dengan mobil-mobil Niaga Ya Yang produk-produk mohon maaf ya Yang ringan-ringan Kalau ada full press body Itu kan berarti memang sudah di press beneran Seringan-ringannya Nah titik pusat Pusat beratnya kan naik ke atas Begitu kecepatan tinggi Dia setimbangnya setimbang labil Kesenggol diingkit saja Atau kena angin samping Dia sudah Terpental oleng Gitu Nah sama manusia juga Baru kesenggol angin dikit saja Sudah oleng Itu karena mungkin sudah setimbang Tapi setimbangnya setimbang labil Bukan setimbang stabil Apalagi yang tidak setimbang Yang setimbang tepi labil itu saja masih oleng Apalagi yang tidak setimbang Apalagi yang tidak pernah membuat keseimbangan Antara apa? Antara sang ayah semesta dengan sang ibu semesta Keseimbangan itu perlu dicapai Makanya Tubuh ini kan banyak haknya Hak tubuh itu istirahat Olahraga Makan yang enak Betul gak? Itu dalam rangka Memelihara Keseimbangan tubuh Di level tubuh saja Bukan keseimbangan dengan jiwa Jiwa juga perlu nutrisi yang baik Betul gak? Iya Apa ceramah itu nutrisi untuk jiwa? Bukan Ceramah seperti ini nutrisi untuk pikiran Hanya sekedar untuk menstimulasi pikiran Supaya timbul semangat untuk menata diri Tapi ketika kalian ingin memberikan Nutrisi yang sebenarnya untuk jiwa Ya sudah Sudah punya akses langsung Ya sudah Makanlah makanan itu sesukamu Kan gitu? Iya Lihatlah makanan itu Dan ambillah makanan itu sesukamu Kan gitu? Cuman Berlakulah lemah lembut Dan jangan mengatakan halmu pada seorang jiwa pun Itu saja syaratnya Silahkan makan sebanyak-banyaknya Yang penting berlakulah lemah lembut Dan jangan mengatakan halmu pada seorang jiwa pun Itu saja Kalau habis makan di restorannya Anggi Kemudian cerita-cerita keluar Wah tongsengnya enak Gak apa-apa Tapi kalau habis Makan-makanan nutrisi yang ruhani Gak usah cerita-cerita Karena itu tidak bisa diceritakan lagi Saya kasih tahu Kita suka gak Minta ampun pada Allah Kapan? Ya kenapa minta ampun pada Allah Apa perlunya? Memang kalau tidak minta ampun pada Allah Allah gak mengampunkan kita Mana? Minta ampun dulu Atau dimaafkan oleh Allah Jadi saat kita sedang nangis-nangis Di sajadah minta ampun Sebetulnya itu tanda bahwa kita sudah Diampunkan Ini maksud saya Nah Bagaimana cara Allah Memaafkan segala kesalahan kita Bagaimana caranya Tahu gak? Ciri Allah sudah memaafkan kesalahan kita Caranya apa? Sebetulnya Allah tidak punya kepentingan dengan kita Kita minta maaf Tidak minta maaf Karena yang paling penting adalah Kita merubah diri kita Untuk bisa memaafkan diri kita Sendiri Itu yang paling penting Kalau kita sudah bisa memaafkan diri kita sendiri Memaafkan orang lain Siapapun sudah bebas Itu sebetulnya yang dimaui oleh Allah Nah kita ini Selama ini Minta maaf aja terus sama Allah Tapi kita tidak pernah memaafkan diri kita Sendiri Kita juga sering tidak bisa memaafkan orang Orang lain Sebetulnya Allah itu Tidak punya kepentingan Apa pentingnya sih kita? Maka Allah tidak minta maafkan Allah itu sudah maafkan Ngampun Betul gak? Gak minta ampun pun Allah sudah ampun kan? Betul gak? Sebetulnya saat kita minta ampun kepada Allah Sebetulnya kita sedang membelajarkan diri kita Bahwa kita sedang akan memaafkan diri kita Sendiri Setelah itu berubah Menjadi orang baik Ini maksud saya Jadi sebetulnya Ciri bahwa kita sudah dimaafkan oleh Allah Bukan berarti Allah itu Pada si A memaafkan Pada si B tidak memaafkan Kan kita menempatkan Allah itu seperti manusia saja Punya sifat begitu Aduh Allah memaafkan gak ya sama saya? Ragu sama Allah Sudah minta maaf sama Allah Tapi masih ragu sama Allah Kan dia ragu pada diri dia sendiri Sebetulnya Betul gak? Jadi kalau menurut saya Kita minta maaf pada Allah itu Allah sudah mengajarkan kepada kita Supaya kita banyak belajar untuk memaafkan diri kita Sendiri Setelah itu belajar memaafkan orang Orang lain yang menyakiti kita Udah selesai Karena yang dibutuhkan Bukan Allah harus bersuci dengan dirinya sendiri Kamu harus bersuci dengan dirimu sendiri Dengan cara apa? Memaafkan dirimu dan mengaafkan orang lain Itu gerbang untuk menuju penyucian diri Dan otomatis dia akan menyatu dengan Allah Sangat mudah untuk menyatu dengan Allah Bisa dipahami Banyak gak yang kita lakukan dalam ibadah kita yang kita tidak mengerti? Ya yang penting Astagfirullahaladzim aja pak Masa lu gak? Tapi kita tidak mengerti Kenapa habis sholat baca istighfar tiga kali? Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Tahu gak artinya Astagfirullahaladzim? Atau jangan-jangan sering baca itu tapi gak tahu artinya? Sama kemarin di bis diberikan kuis Apartnya isbatul yakin Satu bis gak ada yang benar jawabannya Padahal di bis ditulis Rombongan isbatul yakin Saya bilang sama pihak trepel Pak ada pertanyaan? Ada itu di kaca Apa pak? Tanya anggota jemaah saya Apa arti isbatul yakin? Satu bis gak ada yang benar jawabannya Itu saking dekatnya kita dengan istilah itu Lalu kita tidak pernah Kerasa menjadi abai Ya sama seperti itu Saking seringnya baca istighfar Astagfirullahaladzim Sampai kita tidak mengerti itu tujuannya untuk apa Minta ampun sama Allah Ya kayak tadi Kita minta ampun sama Allah Selesai saja Padahal tugas berikutnya sebutnya bukan itu Kita belajar memaafkan diri kita sendiri Dan memaafkan orang lain yang mungkin menyakiti kita Percuma kita minta ampun kepada Allah Kalau kita belum bisa memaafkan diri sendiri Dan bisa memaafkan orang lain Kita tidak akan pernah bersih Yang perlu dibersihkan bukan Allah Yang perlu dibersihkan kan diri kita sendiri Ngerti tujuannya? Astagfirullahaladzim kan artinya apa? Ampuni aku ya Allah Yang maha agung Kenapa pakai al-adhim yang maha agung? Karena keagungan dia sudah cukup untuk membebaskan segala kesalahan kita Terlalu kecil kesalahan kita dibanding keagungannya Supaya kita memiliki rasa optimis Apa? Bahwa sebetulnya kita sudah dimaafkan Cuman ya Kita belum bersih Karena apa? Karena kita kira kita akan bersih Kalau sudah dimaafkan oleh Allah Apa pentingnya Allah? Kepentingan kita justru Kita memaafkan diri kita sendiri Lihat orang-orang yang belum bisa memaafkan dirinya sendiri Tahu cirinya? Oh belum tahu juga Saya kira dari tadi saya Sudah ngerti? Ngelisah Betul gak? Masih ada sakit hati disini Betul gak? Kenapa hidup saya begini? Betul gak? Kenapa masa lulus saya begini? Kenapa orang-orang tidak sayang sama saya? Betul gak? Gitu Putus asa pada diri sendiri Itu orang-orang yang belum berhasil memaafkan dirinya sendiri Dia belum terbebas Karena dia dibatasi oleh pikirannya Oleh egonya Kan dimaksud saya? Tapi orang tidak sadar Gitu Makanya banyak orang yang melakukan ritual Tetapi dia hanya seperti bui di lautan saja Ya Sabra hadim Sabra hadim Sabra hadim Dah Semana Allah Semana Allah Semana Allah Itu saja Taubat itu kan hanya kembali Sholat tobat adalah sholat untuk Membuat jalan agar kita mudah kembali menuju Allah Makanya semua orang yang mau Memasuki dimensi baru di dalam spiritualnya Harus sholat tobat Tujuan utamanya apa? Memudahkan jalan bagi dia Sebetulnya orang yang memaafkan Itu kan jauh lebih Lebih hebat daripada yang dimaafkan Karena apa? Memaafkan itu membuka jalan untuk dia sendiri Karena disitulah latar kesucian batin itu Ya Itu harus dipahami Nah Yang terjadi dalam kehidupan kita apa? Saya mau tanya sekarang Suka gak kita meremehkan diri kita sendiri? Suka? Suka? Ada apa di dalam diri kita? Ada jiwa Siapa jiwa? Percikan dari Tuhan Jadi Ketika kita meremehkan diri kita sendiri Siapa yang diremehkan sebenarnya? Ayo Sering mengatakan Saya tidak mampu Saya tidak bisa Saya mau orang kecil Saya mau dari kampung Cek sa hati kota Betul gak? Iya Tapi itu adalah Sangat meremehkan Sangat meremehkan Kalau diri sendiri saja sudah diremehkan oleh diri Akhirnya Bagaimana orang lain bisa Melihat kebesaranmu Ya Karena tidak pernah melakukan Tidak mengerti Ya Meremehkan diri sendiri Saya kasih contoh Ya Karena Bunda tidak pernah Meremehkannya Tidak mengerti Yang sering meremehkannya kan tadi langsung ketawa Dan mengerti Meremehkan diri sendiri itu Menganggap diri tidak bisa Menganggap diri tidak mampu Menganggap diri tidak berhak untuk itu Menganggap diri tidak berhak untuk bahagia Misalkan gitu Menganggap diri tidak berhak untuk sholat kusu Betul gak? Yang biasa sholat kusu itu cuma para sunan, para wali Kan gitu Menganggap diri seakan-akan tidak layak untuk tinggal disitu Itu Meremehkan diri Nah ketika kita meremehkan diri sendiri Kelihatannya yang diremehkan dirinya tidak Yang sedang diremehkan adalah Tuhan Karena jiwa itu adalah perwujudan dari percikan cahaya yang di dalam dirinya Gitu Makanya orang yang sudah bisa Menyemangati diri Maka dia akan Hebat Suatu saat dia akan Wah Saya punya kemampuan sebesar ini Betul gak? Jadi sebenarnya kita ini semua punya kemampuan yang sangat besar Karena apa? Karena Tuhan Ada bersama kita Lebih dekat pada diri kita Daripada uratnya di leher kita Sebegitu dekatnya dia Hadir setiap saat memelihara kita Saya katakan hadir setiap saat Memelihara kita Luar biasa Selesai kalian makan Langsung di urai Mana vitamin Mana mineral Serap Mana yang sampah Buang Setelah itu Diberi kemampuan untuk buang Belum ada sinas Belum ada yang In Ot Terima kasih.